Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin berbagi tentang Cara bagaimana membuat sebuah lagu Menjadi karaoke dengan menggunakan software audacity Disini sudah saya siapkan file lagu yang ingin saya buat menjadi karaoke Sebelum saya mulai, saya sarankan agar kawan-kawan memakai headset atau headphone Oke, kita play lagunya Abisnya kita dengarkan lagu ini bunyi vokalnya itu cuma ada di sebelah kanan Karena sekarang saya sedang pakai headphone Dan saya dengarkan bunyi vokalnya itu cuma bunyi di sebelah kanan headphone saya Ya lanjut Untuk membuat lagu ini menjadi karaoke Tinggal kita pilih bagian ini Terus pilih split stereo track Setelah kita pilih split stereo track Track yang tadinya cuma satu Sekarang menjadi dua bagian atau dua track Track atas ini untuk track kiri Dan track bawah ini untuk track kanan Karena kita dengarkan tadi bunyi vokalnya itu ada di track kanan Sekarang kita bekerja di track bawah atau track kanan Untuk menghilangkan vokalnya tinggal kita geser Forder ini Ini adalah forder volume Tinggal kita geser ke sebelah kiri Sampai dengan minus 36dB Dan juga forder panningnya kita geser juga ke sebelah kiri Sekarang kita dengarkan lagunya Bisa kita dengarkan lagu ini cuma berbunyi di sebelah kiri saja Dan di sebelah kanannya pun sudah tidak ada suara Vokalnya pun sudah tidak ada lagi Cuma tersisa musik sama backing vokalnya saja Oke lanjut Sekarang kita bekerja di track kiri Karena tadi audionya cuma berbunyi di sebelah kiri Sekarang kita coba agar bunyinya itu ada di sebelah kanan Sama di sebelah kiri Untuk itu kita pilih bagian ini kita klik Terus kita pilih mono Yang tadinya left channel kita pilih ke mono Sekarang coba kita dengarkan Oke sudah bunyi keduanya di kanan dan di kiri Dan vokalnya pun sudah gila Ya lagu ini sudah berubah menjadi karaoke Sekarang tinggal kita export ke MP3 ataupun WAW Yang perlu jadi catatan Mungkin ada sebagian lagu yang tidak bisa kita buat menjadi karaoke Dengan trik seperti ini Karena mungkin di lagu itu Track vokalnya atau data vokalnya itu stereo Jadi vokalnya itu bunyi di sebelah kanan Ataupun di sebelah kiri Beda hal dengan lagu ini Lagu ini itu dia data vokalnya itu mono Karena dia ditaruh cuma di sebelah kanan Nah itu aja mungkin Terima kasih sudah menonton video saya Salah hilaf mohon maaf Mohon maaf juga atas kekurangannya Silahkan subscribe ataupun komen dan like video saya Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan like video saya